hai oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Oke di video kali ini saya akan membagikan lagi satu APN super cepat dan sangat stabil teman-teman yang sempat untuk al operator jadi disini para pengguna provider Indonesia telekomsel Axis Excel semuanya bisa menggunakan APN ini teman-teman karena dengan APN ini sangat stabil import dari Japan Oke langsung sebelum ke tutorialnya untuk teman-teman di sini yang belum subscribe jangan lupakan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman agar disini saya lebih semangat lagi untuk membagikan konten-konten bermanfaat selanjutnya Oke langsung aja kita ke tutorialnya ya teman-teman Oke pertama-tama di sini teman-teman langsung saja masuk ke menu setting atau setelan seperti biasa teman-teman selanjutnya di sini kalian pilih kartu SIM dan jaringan seluler selanjutnya kalian pilih untuk kartu SIM kalian yang aktif atau kalian gunakan ada kuota internetnya teman-teman Oke jika sudah langsung di sini kalian pilih titik akses atau akses point selanjutnya disini teman-teman tambahkan untuk APN baru Oke jika sudah disini langsung aja untuk yang yang pertama adalah untuk nama dan untuk namanya disini teman-teman bisa tambahkan huruf besar LTE spasi OCN teman-teman LTE spasi OCN Oke jika sudah kalian tekan OK atau simpan selanjutnya yang kedua adalah untuk APNnya Nah untuk APNnya disini teman-teman tambahkan huruf kecil semua LTE strip D titik OCN titik ne titik jp sekali lagi LTE strip D strip maaf titik OCN titik ne titik jp LTE strip D titik OCN titik ne titik jp teman-teman jangan sampai salah untuk APNnya jika sudah kalian tekan tekan saja Oke selanjutnya untuk proxy port disini kalian kosongkan saja langsung saja ke nama pengguna atau username untuk nama penggunanya disini teman-teman masukkan huruf kecil mobile ID at OCN mobile ID at OCN ya teman-teman Oke jika sudah kalian tekan Oke selanjutnya untuk kata sandi ya teman-teman untuk kata sandinya di sini mobile untuk kata sandinya mobile sehingga dengan Oke lalu untuk server mmsg portms dan portms di sini kalian kosongkan saja untuk MCC dan MNC di sini kalian biarkan saja ya teman-teman biarkan sesuai dengan hub bawaan HP kalian masing-masing selanjutnya untuk jenis autentikasinya disini kalian pilih yang paling bawah itu pub atau cap lalu untuk jenis APNnya disini kalian tambahkan huruf kecil default, supl Oke lalu untuk protokol APNnya disini kalian bisa pilih IPv4 dan teman-teman yang paling atas yaitu IPv4 untuk protokol roaming APNnya Oke itu saja jika sudah selanjutnya disini kalian tekan simpan ya teman-teman kalian simpan Oke jika sudah sini kalian pilih atau kalian aktifkan untuk APN yang sudah teman-teman buat ini tadi Oke jika sudah sini selanjutnya teman-teman bisa gunakan untuk internet atau disini teman-teman juga bisa untuk ngecek atau menguji kecepatannya disini saya menggunakan aplikasi speedtest teman-teman menguji kecepatan internetnya Oke disini langsung aja kalian tekan atau saya tekan disini mulai ya teman-teman untuk menguji kecepatan internetnya untuk yang pertama disini adalah untuk unduh ya teman-teman atau mendownload kecepatannya sangat stabil dan yang kedua disini untuk upload ya teman-teman atau unggah sangat stabil juga Oke teman-teman jadi untuk kecepatan undo atau mendownloadnya disini 36,7 mbps nya dan untuk unggah atau upload disini 33,2 mbps nya dengan ping 15 oke dan jadi 30 mbps sangat stabil ya teman-teman untuk kalian gunakan untuk mendownload ataupun mengunggah sama-sama sangat stabil Oke teman-teman demikian satu APN tercepat dan stabil import dari Jepang yang support untuk all operator atau semua operator semoga bermanfaat bila ada yang kurang paham disini teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar ya teman-teman Oke thank you for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!